Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul kembali dalam pelatihan di LP3M secara daring. Dan pada kesempatan kali ini Alhamdulillah telah hadir dua pembicara kita. Ini merupakan pertemuan ketiga kita di mana pada kesempatan kali ini ada topik dengan judul Editing Video Sederhana Menggunakan Keden Live. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa Bapak-Ibu gunakan untuk membuat media pembelajaran nantinya. Telah hadir di kesempatan ini yang pertama ada Bapak Muhammad Saiful Alim MT dan Pak Yogi Indra Kurniawan MT. Dan keduanya merupakan pembicara yang berasal dari Fakultas Teknik. Setiap pembicara akan diberikan waktu sekitar satu jam untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan masing-masing. Kemudian setiap sesi dari pembicara setiap terminya akan diberikan waktu untuk berdiskusi selama kurang lebih selama 20 menit. Jadi pembicara akan diberikan waktu sekitar 40 menit. Kemudian sesi tanya-jawab selama 20 menit. Jadi untuk pertama, kita sambut Pak Yogi Indra Kurniawan untuk menjelaskan materi yang disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara saya terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadiran Bapak, Ibu, dosen, rekan di unsut. Di latihan video editing sederhana menggunakan Cadent Live. Di kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit sharing saja. Mungkin hanya sharing, belajar bareng. Karena sebenarnya saya sendiri juga baru sebentar mempelajari. Ini Cadent Live. Kalau di Youtube itu pronuncenya Cadent Live. Tapi karena saya orang Jawa ya Cadent Live gitu saja. Biar lebih enak. Nah, Cadent Live ini adalah salah satu software untuk video editing. Jadi satu video editor. Jadi tadi saya mencoba untuk memberikan puisioner, survey. Berapa orang yang sudah pernah melakukan video editing. Berapa orang yang sudah mencoba Cadent Live ini. Dan ternyata hanya 50% saja yang sudah pernah melakukan video editing. Video editingnya juga macam-macam. Ini ada yang sudah pernah menggunakan Camtasia. Ada yang menggunakan Wondershare Filmora. Ada yang pernah menggunakan Adobe Premiere juga. Ini satu orang ya. Yang lainnya mungkin Kinemaster. Nah, ini mungkin karena kemarin baru belajarin Pak Tio mungkin ya. Terus apa namanya sisanya belum pernah ya. Dan ketika pertanyaan terakhir itu apakah sudah pernah menggunakan Cadent Live sebelumnya ya. 100% belum pernah ini. Jadi Alhamdulillah sehari ini saya ada manfaatnya ya. Kalau sudah pernah menggunakan Cadent Live saya enggak ada gunanya di sini. Nah, kenapa kita menggunakan Cadent Live ya. Alasan yang pertama dan yang paling utama adalah karena software ini gratis gitu ya. Orang Indonesia kan suka sekali dengan sesuatu yang gratis ya. Termasuk saya ya. Jadi karena software ini adalah software yang gratis jadi bisa dipergunakan tanpa watermark sama sekali. Jadi kalau kita coba bandingkan ya dengan software-software sejenis. Ada macam Camtasia, Wondershare Filmora, terus Sony Vegas Pro, Adobe Premiere dan lain sebagainya itu bayarannya atau license-nya lumayan mahal. Jadi kalau di Filmora aja yang paling murah itu 49 dolar ya. Jadi kalau sekarang 15 ribu ya sekitar 700 ribu. Sony Vegas Pro itu 249 dolar. Terus Camtasia juga 249 dolar. Adobe Premiere lebih mahal lagi ya. 250 dolar hanya untuk satu tahun. Daripada kita mengeluarkan uang yang begitu banyak ya. Jadi lebih baik kita menggunakan software yang gratis saja. Seperti itu. Tapi kalau misal buat rekan-rekan dosen sekalian yang masih berminat mau menggunakan software yang seperti tadi ya. Nah LP3M ini rencananya sedang mengajukan pembelian license tersebut ya. license Filmora, license Camtasia, sama Sony Vegas kalau salah. Jadi mungkin tahun depan kalau ibu sekalian bisa ngeditnya di laptop-nya masing-masing atau di handphone-nya masing-masing nanti bisa datang ke sini untuk rendering. Jadi Hala dan Toyop. Oke ya saya coba untuk share screen dulu ya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Oh ya sudah terlihat ya. Nah ini untuk slide-nya ya. Oh ya saya dari Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman ya. Baru PNS tahun kemarin. Jadi saya masih baru di sini. Ini dari slide-nya ada sekitar 40 slide ya. Jadi kita akan pulang atau selesai ketika 40 slide ini selesai. Jadi ada slide 1, 2, 3, 4, 5, tapi selanjutnya kosong gitu ya. Sampai terima kasih. Seperti itu. Agak-agak ini ya. Tapi kalau ngomong software yang gratisan ternyata sebenarnya selain card and leave itu ada yang lainnya juga ya. Jadi Bapak-Ibu sekarang bisa mencoba untuk. Yang lain ini ada olive link-nya di sini. Ini juga gratis. OpenShot juga gratis. Shotcut pun juga gratis. Dan beberapa software yang lain juga bisa dipergunakan. Ini semuanya sudah saya pilihkan yang multi-platform. Jadi maksudnya bisa digunakan di Mac, bisa digunakan di Windows, maupun Linux. Kenapa menggunakan card and leave? Nah ini karena ada banyak sekali ya. Yang pertama sudah pasti ini open source. Bisa multi-platform di berbagai macam sistem operasi. Dan untuk di Linux ini adalah, kalau saya lihat dari reviewnya adalah software video editor terbaik di Linux. Ini memang awalnya dibuat untuk Linux dulu. Tapi karena banyak sekali peminatnya akhirnya dibuat versi untuk Mac OS sama Windows-nya. Di sini juga fiturnya lengkap. Sangat powerful sekali. Jadi ini bisa ada shutdown after render. Jadi nanti kalau yang rendernya lama, mungkin 4 jam, 5 jam ya tinggal tidur. Itu nanti bisa shutdown sendiri ya. Ada automatic backup-nya. Lalu bisa untuk semua file, hampir semua ya. Hampir semua file video. Dari yang rendah sampai Ultra HD ya bisa. Ultra HD 4K. Tapi kalau 8K belum bisa. Tapi kalau kita lihat yang di YouTube pun. Kalau kita mau membuat video editing, video yang dipakses di YouTube. Rata-rata juga maksimal hanya sampai 1080p ya. Bahkan YouTuber-YouTuber terkenal pun masih berkutat di 720p ya. Kalau saya lihat di video-videonya Raditya Dika itu masih kebanyakan 720p ya. Terus ini juga mudah digunakan dan user-friendly ya. Jadi nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Karena saya tadi dari surveinya ternyata 100% itu belum pernah ada yang menggunakan kaden lift. Jadi kita nanti akan coba download dulu ya. Yang belum mendownload silahkan downloadnya di sini. Ini saya share dulu di Zoom. Mas Raifo nanti share linknya ya. Oh ya siap-siap. Kaden lift.org.en.download. Silahkan di-download dulu. Jadi nanti biar bisa bareng-bareng kita mengerjakan. Mencoba ya. Mencoba kaden lift-nya bareng-bareng. Ukurannya sekitar 80 MB. Hanya 80 MB. Dan ini di-install hanya dalam waktu 1-2 menit kemarin. Salah satu kelebihannya juga ketika saya lihat reviewnya ini. Kaden lift ini bisa digunakan untuk komputer atau laptop dengan spek yang lumayan rendah. Kemarin saya lihat ada yang menggunakan Intel Celeron dengan RAM 2GB itu masih cukup. Masih bisa ya. Jadi ya Alhamdulillah ini sangat mempermudah kita ya. Terus ini materi kita hari ini ya. Jadi kita akan mencoba untuk menginstalasi. Terus mencoba untuk masukkan video. Menggabungkan video. Lalu meng-crop video. Mengatur audio. Masukkan back sound. Ini suara latar gitu ya. Lalu masukkan text, efek transisi, dan rendering. Ini nanti ditambahin sama Pak Shaifu chroma key ya. Chroma key. Chroma key itu untuk menghilangkan background gitu ya. Jadi kayak misal saya yang di belakang ini ada. Sebenarnya ada background warna hijau gitu. Nanti warna hijaunya bisa diganti dengan yang lain. Oke untuk persiapannya silahkan download card dan liftnya di sini ya. Sudah setelah download lalu silahkan klik install saja. Kita coba lihat di sini. Ini ada beberapa macam ya. Jadi bisa dipilih yang install 20.04.1. Ini untuk menginstal di laptop atau di PC. Kalau yang stand alone ini, ini software portable. Jadi untuk yang C-nya atau directory C-nya itu sedikit minim. Mungkin bisa menggunakan yang stand alone ini. Nanti bisa tinggal di executable program gitu ya. Nggak perlu di install. Ini saya sarankan yang ini saja. Install 20.04.1. Setelah itu tinggal klik install. Lalu I accept termnya. Terus tinggal next, next, next. Satu menit selesai. Oke ini adalah halaman utama untuk card dan liftnya. Sangat simpel. Standar video editor ya. Di beberapa video editor juga hampir mirip seperti ini. Jadi di bagian sini ini ada menu-menunya yang bisa dipergunakan. Lalu ada new open dan lain sebagainya. Di sini ada fitur untuk rendernya. Render itu untuk mempublish jadi sebuah video ya. Terus di bagian sebelah kiri, ini ada tempat untuk file-file source ya. Atau kita biasa disebut dengan footage. Footagenya bisa dimasukkan ke sini. Jadi ada bisa memasukkan video, lalu audio, lalu gambar, image, dan lain sebagainya. Kita bisa masukkan ke sini. Di sini ada efek untuk setiap video. Lalu di sini adalah efek-efek yang biasa dipergunakan ya. Di sini ada macam-macam banyak sekali yang bisa dipergunakan. Termasuk lengkap ya di sini. Terus di bagian bawah ini sudah dipisahkan antara video dengan audio ya. Di sini ada timeline untuk video, ada timeline untuk audio. Ini defaultnya ada dua timeline untuk video dan dua timeline untuk audio. Kalau mau menambahkan tinggal klik saja, klik kanan ya. Ini klik kanan mouse, lalu insert track gitu saja. Lalu di sebelah kanan ini, yang pojok. Ini agak-agak lemot ya. Yang sebelah kanan sini, ini digunakan untuk preview ya. Untuk preview videonya. Yang pertama, mungkin bisa klik new dulu, new project ya di sini. Nah, di sini nanti akan muncul settingan awal untuk project-nya. Kita bisa meng-custom project folder-nya dulu. Dipindahkan ke folder mana gitu ya. Saya coba untuk ke sini ya. Di data, workshop. Saya pilih di sini. Lalu di sini ada pengaturan resolusi. Resolusi dasarnya mau dibuat seperti apa. Jadi ini adalah resolusi base dari video yang akan kita masukkan ke sini. Jadi kalau misal video kita itu sebenarnya resolusinya 360p. Kalau kita menggunakan yang 1080p, nanti akan 360p itu akan di-convert menjadi 1080p. Bisa sampai 4K ya. Semakin besar, semakin tinggi resolusinya, maka ukuran filenya semakin besar. Dan gambarnya semakin cerah ya. Semakin jelas ya. Semakin jelas. Kalau kita lihat di sini ya, di YouTube gitu ya, contohnya. Nah, di sini ini ada pengaturan setting-nya. Ini ada resolusinya juga. Resolusinya rata-rata ya maksimal. Maksimumnya 1080p gitu. 720p aja sudah bagus sebenarnya. Jadi kalau kita mau membuat ya. Saya kira 1080p dengan 25 fps itu sudah bagus sekali. FPS itu frame per second. Jadi maksudnya adalah berapa frame dalam satu detiknya ya. Kalau tidak butuh sesuatu yang, suatu adegan yang diperlambat gitu. Kayak ini 25 fps atau 30 fps itu sudah cukup. Lalu ini jumlah video track-nya ada berapa? Ada dua. Audio track-nya ada dua. Seperti itu. Lalu itu tinggal klik OK saja. Nah, ini kita sudah bikin satu proyek di sini. Nah, sebelum masuk ke proyeknya ini saya, kita bikin pengaturannya dulu ya. Terutama untuk yang memiliki laptop atau PC dengan spek agak sedikit minim. Jadi mungkin bisa kita bantu di sini, di bagian proyek. Kalau di bagian klik project setting, di sini muncul ya? Klik project setting di sini. Nah, di bagian proxy ini bisa kalian rekan-rekan klik, lalu di enable proxy clipnya. Ini di klik, di generate video juga, generate image juga. Ini yang seribu, eh 10 ribu. Seribu ya? Seribu mungkin kita bisa ubah jadi 500, yang 2000 jadi kita ubah jadi 500 gitu aja. Jadi, dengan seperti ini mungkin akan membantu untuk lebih enteng ya. Lebih enteng untuk menjalankan card and leave-nya. Jadi, saya ulangi tadi, di enable proxy clip, lalu di generate for videonya di checklist, generate for image-nya juga di checklist. Kita klik, ok. Seperti ini. Nah, untuk memasukkan video, itu sangat mudah. Tinggal di bagian sebelah sini, ini bisa pilih yang icon add clip ini, atau bisa juga klik kanan di bagian sini, lalu add clip or folder. Bisa langsung satu folder dimasukkan langsung, atau bisa juga per video. Saya ambil contoh ini, misalnya saya memasukkan satu file video, satu file audio ya. Audio, lalu dua file video juga ya. Ada gambar juga bisa dimasukkan. Tinggal klik, ok saja. Jadi, seperti tadi, yang add clip, pilih videonya. Silahkan dipilih videonya, lalu klik ok. Nanti akan muncul videonya seperti ini. Nah, di bagian sini akan muncul. Kadang, switch to clip profile. Jadi, karena base dari video saya itu tidak 1080p dengan 25 fps, ini diminta untuk meng-switch atau meng-convert ke base resolusinya ya. Tinggal klik switch saja. Nanti akan diubah menjadi 1080p dengan 25 fps. Untuk memasukkannya, masukkan video, tinggal di-drug saja ya. Tinggal drag sini, masukkan ke timeline-nya. Nah, seperti ini saja ya. Nanti akan langsung bisa di-check videonya. Untuk ini, garis ini, garis ini kelihatan ya. Di garis, di timeline itu adalah menunjukkan lokasi video saat itu ya. Jadi, kalau mau di-play, masuk ke bagian layout-nya sebelah kanan. Sebelah kanan ini, ada bagian klik play. Play space. Kalau videonya terasa lemot, preview-nya, seperti saya ini, videonya lemot ya, agak lemot. Nah, preview-nya bisa diubah. Diubah ke yang agak bawah sedikit ya. Mungkin bisa itu 120p, 540, atau paling rendah 270p. Ini tidak ngaruh ke hasil video nanti ya. Ini hanya untuk preview saja. Jadi, untuk preview, lebih memudahkan atau mempercepat ya. Tinggal pilih yang paling rendah saja. Lalu di-play, maka akan lebih lancar nanti. Kalau saya lihat di-zoom-nya, masih tetap lemot ya. Ya, karena internet ya. Nah, ini seperti ini sampai selesai. Ketika di-play, selesai ya. Ini sudah ada detik-nya dari 0 sampai sekian 22 detik ini ya. Sudah-sudah. Seperti ini. Ini untuk memasukkan video ya. Kalau rekan-rekan dosen sekalian ada yang mengendaki ini kok gambarnya kok hitam gini ya. Tapi kurang cerah gitu ya. Mungkin bisa di-setting timnya ya. Mungkin bisa diubah ke, misal, yang lebih bercahaya. Itu breeze light. Mungkin bisa. Tidak kelihatan. Oh ya, sudah. Sudah seperti ini. Tapi kalau saya lebih senang hitam sih gini. Jadi, ini breeze. Eh, maaf. Ya, seperti ini. Bisa diatur-atur sendiri. Sesuai dengan keinginanmu. Tombolnya juga tidak, menurut saya, tidak terlalu banyak ini. Jadi, masih bisa dipahami. Untuk, ini sudah biasanya sudah terpisah ya. Antara audio dengan video. Tapi, sebenarnya ini nyambung. Jadi, satu ya. Ini bisa tetap nyambung gini. Jadi, kalaupun yang digerak-gerakkan itu satu saja, ya tetap dua-duanya nyambung. Kalau ingin memasukkan yang lain, tinggal pilih saja ini. Nah, ini masukkan ke sini setelahnya. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti ini, yang di bagian bawah ini, yang di bagian audio ini, ini menunjukkan suaranya ya. Eh, di sini ada suara. Suaranya? Kebenaran nggak? Nggak ya? Maaf, bentar. Eh, coba. Biar komputer. 10 kuadrat, 25 kuadrat, sampai 205 kuadrat. Dan kita akan jawab setiap soal dalam waktu kurang dari 7 detik. Kalau ingin memisahkan antara video dengan audio, itu tinggal pilih yang ini, pilih timeline-nya ya. Pilih timeline-nya, lalu klik kanan. Setelah itu tinggal pilih ungroup clip. Jadi, ini tinggal klik kanan, lalu ungroup clip. Kalau sudah di-ungroup, nanti akan terpisah ya, antara audio dengan videonya. Sudah pisah jalan mereka. Nah, seperti ini. Kalau mau meng-undo, tinggal ketik CTRL plus Z ya, atau undo ya. Jadi, di-control Z, nanti akan di-undo. Seperti ini. Ini kalau dilihat ada dua buah video seperti ini, tinggal disambungkan. Ya, sama setelah video pertama langsung masuk ke video. Ini sudah saya sediakan soal. Kalau transisinya kurang smooth, nanti akan diajarkan oleh Pak Syaifu nanti ya, transisi. Nah, setelah ini, masukkan video, lalu menggabungkan video, kita bisa melakukan crop ya. Crop atau pemotongan video. Jadi, kalau misalnya saya inginnya video ini dipotong dari beberapa, ada beberapa yang tidak penting nih. Nah, ini sampai sini tidak penting. Tinggal arahkan timeline-nya ini ya, garis untuk timeline-nya ini. Tinggal diarahkan di bagian mana yang mau dipotong. Nah, di sini. Lalu tinggal klik kanan di videonya. Lalu setelah itu, pilih yang cut clip. Cut clip. Kalau misalnya ada yang perlu diulangi, mungkin bisa diberitahukan ke saya ya. Kalau misalnya terlalu tepat, diulangi, monggo. Jadi, ini tinggal pilih, klik kanan, lalu cut clip. Nanti akan berubah menjadi dua buah video yang terpisah ya. Ini video pertama, ini video yang kedua. Seperti ini. Kalau mau dihapus, tinggal pilih yang di sini, lalu delete saja. Ini delete mana? Delete selected item. Klik, nah nanti akan terhapus seperti ini. Kalau pengen langsung yang sebelah kanan videonya ini, mau langsung ke sebelah kiri, nanti tinggal klik kanan, lalu remove space. Nanti akan langsung berdempet antara video satu dengan video berikutnya. Antara lima dengan... Ya, seperti itu. Kalau mau dibuat secara overlay, overlay itu maksudnya setelah video satu ada video berikutnya, ya nanti tinggal diarahkan seperti ini. Jadi, ada banyak video itu bisa seperti itu. Tinggal dipilih saja mana yang mau dipakai. Nah, dasarnya itu yang paling atas itu yang terlihat ya. Jadi, kalau di sini ada dua buah video di bagian yang percabangannya ini, maka nanti yang muncul adalah yang file yang kuadrat. Kita mau dari yang pertama ya. Untuk lima kuadrat ini ya. Walaupun ada dua buah video di sini ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian mau membuat semisal podcast gitu ya, kayak podcast Deddy Corbusier itu. Ada Deddy Corbusier, ada bintang tamunya. Jadi, ada kamera yang merekam Deddy Corbusier, ada kamera yang merekam bintang tamunya. Jadi, nanti akan ada dua buah file video. Dua buah file videonya tinggal ditaruh seperti ini. Tinggal disambungkan seperti ini. Berbarengan ya. Lalu, ketika semisal mau menampilkan yang Deddy Corbusier, ya berarti yang Deddy Corbusiernya tinggal diperlihatkan. Yang lainnya tinggal di-cut, hilangkan gitu. Atau kalau semisal sudah ada di bawah di sini, ya berarti tidak terlihat. Seperti itu. Jika ada beberapa file video. Kalau mau menambah tadi, menambah track-nya tinggal di bagian sebelah kiri di sini. Lalu, klik kanan, insert track. Seperti itu. Jadi, sangat mudah sekali untuk membuat video dan memotongnya ya. Terus, selanjutnya adalah pengaturan audio ya. Jadi, di sini kalau kita lihat, ada suaranya di sini. Pilihan antara 5 dengan 5. Sama dengan berapa? Kalau mau diatur, tinggal dipilih di bagian ini, efek di sini. Ada yang namanya audio correction. Audio correction di sini ada beberapa macam pilihannya. Ada fade in, fade out. Fade in itu berarti ketika masuk ke videonya, itu dari kecil ke normal. Jadi, suaranya dari kecil ke normal. Biasanya untuk back sound. Untuk back sound, biasanya untuk dikasih fade in. Kalau fade out, nanti biasanya untuk di akhir video, nanti keluarnya nggak langsung dari suara besar langsung hilang. Dari suara besar, agak turun-turun kecil sampai hilang. Bisa juga di mute. Kalau mau di mute, sebenarnya bisa di sini langsung ya. Di track-nya bisa saja langsung di klik mute. Tapi untuk di track ini langsung ke satu track, di mute semua. Merti ini. Atau bisa juga kalau hanya untuk di sini ya. Berarti di klik videonya, lalu ini tinggal di drag saja ke sebelah kiri. Dan nanti akan langsung ke mute. Ketika di play, sudah tidak ada suaranya lagi di sini. Itu kalau mau di mute. Kalau mau di hapus, tinggal klik kanan di bagian. Oh ini, di bagian sini ya. Ada tombol icon press gitu ya. Tempat-tampak tinggal di delete saja. Itu untuk mem-mute ya. Nah, kalau mau mengatur suaranya, itu tinggal pilih yang di bagian gain di sini. Ada gain, tinggal di drag saja ke bagian sebelah kiri. Jadi semua pengaturan nanti ada di sebelah kiri. Untuk setiap video nanti bisa ada pengaturannya. Tinggal dipilih saja pengaturannya. Nah, tinggal diatur mau sebesar apa suaranya. Mau dibuat 900 persen, ini bisa juga ya. Itu sama, berarti 15 dikalikan 15. Bisa juga diatur lebih kecil. Biasanya kalau ada suaranya terlalu besar, terlalu kecil gitu ya. Kadang kalau di luar kan suaranya kadang kecil, jadi harus dibesarkan. Untuk mengatur noise nanti di sini juga bisa ya. Di normalize itu bisa. Noise-noise itu bisa dilangkan. Seperti itu. Jadi ini metodenya di drag saja ya. Banyak drag-drag. Semuanya juga sama. Tinggal drag and drop, drag and drop gitu saja. Jadi ini sangat mudah sekali untuk melakukan video editing ya. Seperti itu. Terus. Apa lagi ya? Oh iya. Kalau mau memasukkan back sound bisa ya. Back sound. Sama seperti tadi ini saya punya file suara atau file audio. Jadi nanti ini tinggal di klik, lalu di drag saja ke bagian audio. Nah seperti ini. Lalu ketika di play nanti sudah ada suara kita berserta dengan back soundnya. Kalau suara kita malah ketutupan dengan suara back soundnya berarti ya suara back soundnya diatur seperti tadi ya. Gainnya diatur tidak sampai 100%. Biasanya paling hanya 10-20%. Nah sekarang cara menjawabnya bagaimana? Banyak kali itu dari yang paling belakang. Paling belakang itu adalah 5 dengan 5. 5 dengan 5 itu dikalikan berapa? 25. Yang paling belakang pasti 25. Jadi setiap yang perkalian perpangkatan 5 yang dibawah ini. Di belakangnya pasti semuanya 25. 25-25. Oke tinggal kita lihat yang depannya itu berapa. Nah ini sih depannya itu gampang sekali. Ini hanya contoh video saya. Jadi mau buat video yang lain juga bisa-bisa saja. Silahkan. Nah untuk sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Mati. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Untuk Iya. Manya mas. Oh enggak. Mau enggak, Pak. Iya. Mohon tadi yang terkait dengan apa? Audio correction tadi ya. Iya. Mohon bisa diulang dari awal. Oh enggak. Baik. Seci. Contohnya ini. Misalnya kita mau masuk ke... Di sini kan ada audio nih ya. Ini ada audio kita. Lima kuadrat ini adalah... Ini kan suara dasarnya seperti ini ya. Suara dasarnya. Perkalian antara 5 dengan 5. Sama dengan berapa? Suara dasarnya seperti ini. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Audionya itu ada beberapa cara. Cara yang pertama kalau misalnya mau memute saja langsung bisa satu track bisa di bagian sini. Bagian sebelah. Ini kelihatan enggak ya di pojok kiri bawah ini ya. Pocok kiri bawah ini bisa di klik mute. Nah nanti kalau mute berarti suaranya akan hilang. Ini tinggal di klik nanti suaranya hilang langsung ya. Enggak ada suaranya. Itu juga memang kita punya beberapa source video ya. Misal contohnya ketika saya membuat video ini ya. Dasarnya video pembelajaran yang lain ya. Jadi saya screen capture-nya dari OBS. Screen capture video dari OBS. Lalu untuk suaranya saya ngerekam pakai handphone video. Eh handphone video. Handphone HP. Handphone HP. Suara HP ya. Pakai suara HP. Jadi saya punya dua file source. Nah file source yang di audio capture-nya OBS itu saya mute. Lalu suaranya saya pakai dari handphone. Seperti itu. Jadi kalau mau di mute satu track ya tinggal di mute seperti ini saja. Tapi kalau mau mengatur suaranya besar kecilnya suara itu tinggal pilih yang di bagian sini ya. Bagian ujung lalu pilih yang audio correction. Di sini ada gain ya. Gain ini tinggal di drag saja ya. Pastikan dulu ini kita sudah mengklik videonya ya. Di sini ada klik videonya lalu drag yang gainnya ke arah sebelah kiri. Terlihat ya. Nah. Seperti ini. Nah. Atau di double click juga bisa ya. Aturan ini 100% itu menunjukkan bahwasannya suara kita sudah 100%. Dari videonya ya. Dari videonya sudah 100%. Kalau mau diatur lagi itu bisa. Mau dikecilkan tinggal diubah saja ya. Diubah jadi 50% gitu ya. Tinggal nanti ketika di play juga. Arti 15 dikalikan 15. Nah. Sekarang cara. Kalau mau dibesarkan ya tinggal di. Ini aja apa namanya. Ini. Dibesarkan sampai berapa ratus persen. Kalau suaranya memang kecil banget ya. Bisa saja sebenarnya. Lalu ini suaranya sebenarnya. Cara menjawabnya bagaimana? Kita lihat dulu. Dari yang paling belakang. Paling belakang. Suaranya jadi lebih besar ya. Hanya memang kalau emang dasarnya suaranya segitu. Tapi dibesarkan terlalu besar. Nanti jadi seperti agak kayak noise gitu ya. Ya memang itu. Kelamanya kalau emang dibesarkan suaranya. Lagi kalau sampai 1000%. 1000% itu 10 kali lipatnya ya. Ya kalau standar rata-rata 150% kalau mau dinaikkan. Tapi kalau enggak ya cukup 100% aja. Cukup. Itu adalah 5 dengan 5. Ini suara dengan 300% seperti ini. Seperti itu Bapak. Kalau apakah sudah bisa diikuti yang tadi? Ya cukup. Terima kasih. Nanti kalau mau dibuat jadi sebuah file video. Tinggal klik render saja ya. Render nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Saiful. Cuman ini dasarnya yang kalau mau standar ya. Dibuat dalam MP4 gitu ya. Judulnya apa. Lalu klik render gitu aja. Di rendernya current live ini ada banyak sekali fitur. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Saiful. Jadi tinggal klik render. Pilih ini apa. Video hasil. Tinggal video hasil. Tinggal klik render to file ini. Seperti itu. Bagusnya di kadang live itu adalah ketika kita merender. Kita masih bisa bekerja di sini ya. Kita masih bisa bekerja. Ini enggak seperti beberapa software video editor yang lain. Jadi kalau dulu saya pernah pakai film Mora itu pas merender. Tiga jam gitu ya. Harus nunggu tiga jam. Selesai enggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini. Tapi kalau di sini kita masih bisa melakukan pekerjaan yang lain. Oke. Ini saya close aja ya. Ini seperti itu. Saya kira dari saya cukup itu ya Pak Saiful ya. Ya cukup ya. Saya kira cukup sampai sini dulu dari saya. Nanti untuk selanjutnya untuk aturan transisi. Untuk kromaki, teks dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh Pak Saiful. Terima kasih. Nanti untuk pertanyaan mungkin di akhir saja. Tiga pertanyaan di akhir saja. Biar bareng-bareng, biar semuanya sudah tahu dari awal sampai akhir. Oke. Halo, testing? Dengan suara saya enggak? Dengan suara saya. Kecil saja. Kecil saja. Test. Terdengar suara saya? Ya. Terdengar, Mas. Terdengar. Oke, oke. Ya. Mungkin saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Yogi. Saya akan tampilkan yang saya. Oke. Sudah terlihat tampilan dari Kadenleaf-nya? Ya, terlihat, terlihat. Oke, siap. Jadi gini, mungkin saya akan, di video Kadenleaf ini, itu banyak sekali yang namanya efek atau composition stack. Jadi, di sini ada, ini mungkin tampilan saya berbeda karena saya sudah geser-geser. Mungkin di tampilan Bapak-Ibu, sedikit-sedikit berbeda. Cuma yang pasti harus ada adalah Project Bean. Ini adalah semua video yang kita bekerja. Misalnya, ini ada video yang, misalnya saya punya beberapa video yang saya masukkan ke dalam sini. Tadi Mas Yogi sudah menjelaskan, tinggal ditambah add clip atau folder. Ini juga banyak sekali opsi yang kita bisa pilih. Bisa add clip, bisa add color clip, atau add slide show clip, atau ada add title clip, ada add temple title. Ini juga sebenarnya ada online resource, cuma beberapa ini tidak tersedia. Jadi, mungkin menggunakan yang ada sejak dulu dari Kadenleaf-nya. Ini karena mungkin kelemahan dari aplikasi gratis, opsinya banyak, tapi mungkin hanya itu-itu saja. Berbeda dengan aplikasi berbayar. Saya kira untuk melakukan editing video pembelajaran dengan yang disediakan oleh Kadenleaf itu, insya Allah sudah cukup. Seperti itu. Mungkin saya akan kasih contoh. Kita mulai saja, mungkin sedikit ngacak. Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa bertanya, mau nambahkan apa, nambahkan apa, atau bagaimana caranya. Atau mungkin saya terlalu cepat, nanti saya akan kurangi kecepatan. Mungkin dari awal, dari Project Bean. Tadi kan Mas Yogi sudah menjelaskan bagaimana cara memasukkan video-video yang kita ingin bekerja. Saya di sini sudah memasukkan beberapa video. Ini sebenarnya video asli dari Kadenleaf-nya. Jadi, Kadenleaf-nya itu memberikan video contoh untuk belajar video editing. Ini mungkin Bapak-Ibu bisa mencari video sendiri, auto-download. Atau mungkin Bapak-Ibu melakukan merekam pembelajaran sendiri, kemudian melakukan editing di sini nanti. Bisa seperti itu. Nah, ini saya ada beberapa video yang sudah saya masukkan di sini. Misalnya, saya ingin kita mungkin mulai dari yang namanya ayat-ayat title clip. Jadi, ayat title clip-nya kita bisa klik, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Bapak-Ibu bisa menulis judul di sini. Misalnya, selamat datang di workshop Kadenleaf. Ini bisa digeser, ini kalau kelebihan. Nah, bisa digeser seperti ini. Nah, ini tulisan biasa, nanti bisa diatur pergerakannya seperti apa, segala macam. Ini juga ada durasinya, jadi ini akan muncul selama 5 detik. Ini ada zoom-nya, ini bisa diperbesar dan bisa diperbesar kecil. Kemudian juga ini bisa di-rotate. Kita bisa rotate, misalnya rotate X itu berarti sumbu X kita rotate misalnya 90. Oh, dia hilang. Ya, di-rotate 90 itu berarti lurus gitu ya. Kalau kita rotate 0, dia akan kembali lagi. Ini kalau kita rotate Y-nya, berarti nanti akan lurus seperti ini. Misalnya kita rotate 90 derajat. Nah, nanti dia akan lurus seperti itu. Ini terhirang juga. Mungkin kalau 45 kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi, itu dia akan berputar terhadap sumbu Y misalnya. Kemudian kalau rotate terhadap sumbu X, berarti dia akan berputar terhadap sumbu X. Ini juga ada sumbu Z, ini juga bisa diperbesar seperti ini. Ini untuk bagaimana tampilannya atau bagaimana Bapak-Ibu ingin edit itu silakan bebas. Silakan berkreasi seperti itu. Saya akan memberikan istilahnya, caranya gitu. Maksudnya di sini loh untuk editnya seperti itu. Karena mungkin kreativitas orang berbeda-beda, ya silakan berkreasi. Oke, misalnya ini nanti 45 kali ya. Ini bisa saya kurangi. Hanya tampil misalnya cuma 2 detik saja misalnya. Itu muncul di sini, di bawahnya tidak. Nah, ada wajah seperti ini. Ini bisa di play. Nanya diem saja. Kita bisa edit lagi misalnya. Edit clip. Kalau kita misalnya tadi ada yang salah gitu misalnya, untuk title-nya kita bisa edit clip. Bisa kita edit. Ini tampilannya seperti ini ya. Mungkin kita normal-kan saja. Ini normal saja. Seperti ini. Ini dibesar, digeser, diperbesar. Untuk memperbesarnya Bapak-Ibu bisa menggunakan zoom. Ini bisa seperti ini. Kemudian ini ada, apa namanya, misalnya misalnya Arial Black atau hurufnya diperbesar. Menggunakan solid color. Misalnya mau diganti dengan berbagai macam warna. Misalnya mau pink. Ini masalah pink. Atau mau pakai biru. Oke. Nah, seperti ini. Ini suka Bapak-Ibu yang kalau mungkin sedikit berkreasi dengan gradient. Ini bisa pakai gradient. Ini bisa ditingkatkan gelap. Semakin gelap. Ininya warnanya mungkin mau diganti warna pink lagi ya. Misalnya kuning misalnya. Nah, tampilan kuningnya seperti itu. Ini mungkin ada yang bertanya. Nah, ya. Oke. Nah, ini tinggal di-ok saja. Nanti akan muncul di sini sama datang kaden lift. Nah, untuk memasukkan ke dalam timeline-nya, itu Bapak-Ibu tinggal drag saja. Seperti ini. Misalnya, ini mau di-keser semua gitu ya. Masuk-keser ke belakang. Ini di-keser ke belakang. Misalnya Bapak-Ibu keser. Mau membuat... Oh, ini di-andunya di sini berarti ya. Sebentar, ini di-let saja. Di sini. Nah. Oh, kurang panjang. Nah, oke. Jadi, seperti ini. Misalnya ini kita bikin seperti ini. Ini dah. Oh, maaf. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi, Bapak-Ibu bisa membuat title gitu. Atau misalnya Bapak-Ibu punya gambar sesuatu. Gambar itu mau ditulis apa ada tulisannya. Bisa menggunakan yang tadi. Oke. Ini kemudian kita geser. Ini kalau kita geser, nanti akan jadi suatu video. Nah. Jadi video. Nanti misalnya ini ada kursor. Kursor ini sebenarnya akan memulai di-apply di preview-nya. Misalnya di sini. Untuk shortcut-nya, kita bisa pakai tekan space. Spasi. Nanti dia akan berjalan. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini misalnya saya geser untuk otomatis dia langsung ke home. Atau dia langsung geser ke nol. Itu bisa pakai control home. Bapak-Ibu bisa mencoba. Nah, ini seperti ini. Nah, bisa mencoba di-coba di-coba. Nah, ini banyak-banyak lagi. Di sini juga ada template title. Ini bisa banyak-banyak pilihan sebenarnya. Ini bisa simple scroll. Jadi misalnya begini. Nah, ini Bapak-Ibu edit saja tulisannya. Nah, misalnya di sini. Selamat datang. Oke. Ini tidak oke. Kemudian kita ini save. Kita save dari dalam proyek ini saja. Tidak perlu disimpan dalam template-nya. Kita bisa play. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak-Ibu membuat kredit di belakang media pembelajarannya. Siapa saja itu bisa menggunakan template dari title clip ini. Jadi bisa pakai. Ini tinggal di-klik. Ini ada pilihannya. Karena hanya tiga saja. Ini ada simple with date. Jadi ada tanggal dan text di sini. Preview-nya. Di sini juga ada simple. Nah, ini seperti ini saja. Ini mudah untuk di-edit. Oke. Kemudian juga mungkin ada yang mau mencoba ada slide show misalnya. Nah, asal di sini. Ini misalnya dari gambar. Bapak-Ibu punya gambar banyak gitu ya. Punya gambar banyak yang ingin dijadikan video gitu. Nah, ini bisa pakai slide show. Misalnya. Ini saya punya gambar banyak ini ya. Misalnya. Di sini. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini Bapak-Ibu bisa edit lagi. Ini klik properties. Misalnya. Nah, ini bisa ditambahkan lagi gambarnya. Bisa memilih di sini. Ada animation-nya. Ada pen. Dia membesar. Kemudian. Ini kita bisa edit lagi. Jadi ini banyak sekali pilihannya. Bapak-Ibu bisa mencoba sendiri gitu. Saya coba jaga gambar. Bisa diubahin. Lampat sekali. Satu menit ya. Nah, bisa dipergerak gambarnya. Saya coba jadi satu saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini saya bikin satu detik untuk perubahannya gitu. Di sini ada frame duration-nya. Bapak-Ibu bisa edit ini. Misalnya mau satu gambar, tagara-gambar lain. Misalnya mau dua detik, tiga detik itu bebas. Silahkan gitu. Kan juga bisa dibikin loop. Ini berarti gambarnya akan berulang-ulang gitu. Dari awal ke depan lagi gitu. Kalian sudah seperti itu. Ini salah satu contoh dari opsi yang kita bisa pakai di Garden Live. Itu ada Add Slideshow. Atau mungkin Bapak-Ibu sudah punya Slideshow sendiri. Tinggal dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Ini juga ada Color Clip. Color Clip. Ini bisa di Play. Ini masih hitam. Ini tinggal di-edit juga. Ini bisa diganti warnanya. Jadi, Bapak-Ibu bisa bikin gambar. Misalnya warna merah, kuning, hijau. Seperti itu bergantian. Itu bisa. Menggunakan ini. Misalnya saya ganti warna merah. Durasinya misalnya cuma satu detik saja gitu. Atau misalnya antara transisi satu dengan sati lain akan disela dengan segambar apa atau warna apa. Ini bisa seperti itu. Nggak bisa diganti satu. Oh, harus-harusannya. Bisa gambar warna. Ini pilihan dari Card and Leaf-nya. Kalau AdClip ini nanti Bapak-Ibu bisa mencari. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Yuki. Mungkin bisa mencari file video yang Bapak-Ibu ingin bekerja. Silakan dari mana pun bisa. Bisa disesuaikan juga dengan resolusi dan besar file-nya berapa. Seperti itu. Nah, mungkin ini bagian ini ya. Sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan mungkin. Ini Bapak-Ibu tinggal bisa berkreasi banyak. Bisa menggabungkan berbagai macam video atau belajaran misalnya. Atau Bapak-Ibu ingin menambahkan sesuatu video dengan video yang lain. Itu bisa dari sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke efek ya. Sekarang efek. Jadi di sini kalau kita ingin menambahkan suatu efek pada suatu video. Itu sebenarnya caranya mudah. Ini saya kosa saja ke properties-nya. Jadi tadi sudah diberikan oleh Mas Yuki. Cukup di-drag saja ke videonya seperti itu. Ini mungkin saya hapus dulu. Misalnya saya ingin, mungkin Bapak-Ibu bisa melihat ini contohnya. Sebelum saya lanjutkan di-dissolve. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya itu tiba-tiba menghilang. Dissolve seperti itu. Nah, ini Bapak-Ibu tinggal menambahkan dari. Sorry. Dissolve ini. Berarti di sini ini dissolve. Jadi di bagian untuk menambahkan dissolve ini, Bapak-Ibu bisa mencari di sini. Dissolve. Nah, ini dissolve. Bapak-Ibu bisa tarik atau drag ini ke videonya. Atau bisa ke, Bapak-Ibu pilih dulu videonya. Kemudian dipasang. Misalnya saya pasang di sini. Saya tarik di sini. Atau di videonya. Lebih enak di videonya sih. Jadi pas di mana dia akan ditambahkan efek atau composition stack-nya. Seperti itu. Nah, ini Bapak-Ibu bisa memilih. Ada linear XGM. Itu berarti nanti mungkin saya pakai yang ini saja. Ini saya delete dulu. Yang ini dissolve ini. Nah, ini ya. Ini pakenya, lunamipnya adalah cloud. Ini jadi efeknya gitu. Efeknya. Di sini banyak sekali pilihannya. Bapak-Ibu bisa pakai bilinear Xgram. Kita mungkin cobain ya. Nah, seperti itu. Dari tengah. Atau mungkin bilinear dari ini. Dari atas ke bawah. Atas ke tengah maksudnya. Yaitu burst. Jadi dia akan seperti ledakan. Nah, ini. Kemudian ada yang checkerboard. Ini seperti kotak-kotak. Kayak catur. Nah, seperti itu. Kemudian clock. Jadi dia seperti jam. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali pilihannya. Bapak-Ibu bisa coba. Coba pakai cloud misalnya. Nah, untuk membuat transisi antara satu video dan video yang lain. Bapak-Ibu. Caranya adalah pasangkan dua video. Itu stacking. Jadi menumpuk. Jadi dia ada overlap di sini. Misalnya ini video spoon AVI ini. Dengan bilir AVI ini. Dia ada kelewatan. Overlapping. Nah, jadi nanti ada antara spoon AVI itu akan ada efek sebelum menjadi video billard.avi. Seperti ini. Ini juga bisa ditambahkan. Mungkin lebih lama sampai akhir video. Ini bisa dikeser juga durasinya. Durasi dissolve-nya. Mungkin yang bagus itu ya full. Jadi maksudnya full itu sampai tertutup. Ini maksudnya overlapping-nya itu. Misalnya ini saya geser dulu. Ini overlapping-nya misalnya cuma segini misalnya. Maka dissolve efeknya ya hanya segini saja. Ini digeser. Nah, seperti ini. Mungkin kalau Bapak-Ibu yang terlalu kecil gitu. Bapak-Ibu bisa tekan control. Kemudian pakai mouse wheel. Ini saran saya dalam mengalukan editing video itu pakai mouse. Mungkin yang sudah jago pakai mousepad juga tidak masalah. Cuma mungkin lebih memudahkan menggunakan mouse. Kalau untuk memperbesar. Itu memperbesar tampilan di timeline-nya. Bapak-Ibu bisa tekan control. Kemudian di scroll. Nah, itu terlalu jelas. Jadi yang besar. Seperti ini. Kemudian untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Bapak-Ibu tinggal. Kalau ke kanan itu berarti tinggal tekan. Apa? Scroll ke bawah. Ke kanan ini. Ke kanan saya melakukan scroll ke bawah. Misalnya ini. Kalau ada ke depan saya melakukan scroll. Dia akan geser ke kiri. Ini memudahkan saja daripada Bapak-Ibu harus menggeser manual. Itu akan memakan waktu. Seperti itu. Kemudian untuk mengecilkan kembali tinggal ditekan control dan scrollnya di geser ke bawah. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini. Ini salah satu saja contoh di solve. Bapak-Ibu bisa mencoba semuanya di sini. Atau masuk ke bagian di manualnya. Di situ ada penjelasan masing-masing dari ini. Tapi yang paling umum dipakai. Ada yang dipakai wipe, transform. Kemudian bisa pakai yang tadi di solve. Itu sudah cukup. Lumayanlah satu saya. Maksudnya aplikasi yang gratis saja bisa memberikan efek seperti itu. Untuk bidang pembelajaran. Seperti itu. Ini saya hapus dulu. Ini contohnya di solve. Kemudian Bapak-Ibu bisa mencoba. Misalnya. Ini saya hapus saja kali ya. Saya geser. Saya pakai divide. Ini Bapak-Ibu tinggal dicoba. Bapak-Ibu bisa berkreasi gitu. Dicoba satu-satu saja. Tidak masalah. Maksudnya di sini penuh sekali komposisinya gitu. Jadi bagiannya seperti ini. Ada beberapa komposisi yang harus disetting. Ini kalau ini kan yang divide ini sudah dari sananya. Jadi tidak perlu disetting. Jadi tidak ada opsi di sini. Tidak ada opsi. Ini juga bisa diatur. Ini di bagian mana nempelnya. Dia bisa di V1. V1 itu maksudnya di sini. Nempelnya di bagian video 1. Atau di background. Seperti itu. Ini divide. Ini juga banyak. Punya pilihannya lagi. Ini sama seperti yang di sini. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya. Atau apa saya terlalu cepat. Ini baru komposisi yang tidak ada settingannya. Ini hanya cukup seperti ini saja. Seperti ini. Mas Eiffel ada pertanyaan? Ya. Dari Bu Zaro. Misal kalau ingin membuat running text untuk keperluan translate dari video pembelajaran Bahasa Inggris. Bagaimana caranya kira-kira? Running text, Mas. Running text, ya. Kalau running text itu... Sebenarnya kalau pakai KD Live ini saya belum menemukan caranya. KD Live, jujur. KD Live ini saya belum menemukan. Paling yang tadi. Hanya kredit. Jadi, gak bisa naik dari bawah ke atas. Seperti itu. Kalau mau pakai itu mungkin ada software tambahan biasanya. Mungkin nanti saya akan cari. Saya coba di KD Live ini ada enggak. Nanti saya di LDIRU saya akan update materinya. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke LDIRU. Nanti saya akan berikan semua materinya. Contoh-contohnya setiap transisi mungkin. Kemudian misalnya tadi salah satunya saya masukkan sebagai PR saya. Mungkin itu untuk running text. Jadi, kalau yang text yang saat ini ada. Ini hanya yang naik ke atas ke bawah. Semacam kredit. Jadi, kalau untuk subtitle gitu. Itu nanti berbeda. Berbeda pembuatannya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau sedikit. Mungkin bahasanya capek gitu ya. Kalau saya. Ide saya mungkin seperti ini. Ada video. Bapak Ibu bikin semacam overlay. Dan itu setiap kata-kata dalam satu firm itu Bapak Ibu tulis. Atau dibikin. Misalnya ada perkataan apa. Itu Bapak Ibu tempel di overlay. Jadi, semacam begini. Ini ditutup ya. Sebentar. Ini harus dimajukan kalian. Saya geser. Ini saya sudah taruh di sini. Ini buat contoh saja. Karena takutnya tidak lama. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu. Apa namanya. Membuat. Apa namanya. Running text di bawah gitu. Untuk di jalan. Itu kalau dipakai. Kader left ini saya belum menemukan. Belum menemukan caranya. Mungkin ada tambahan aplikasi lain. Tapi, kalau mau sedikit. Ya. Ngeblek-ngeblek gitu. Apa namanya. Istilahnya eksplorasi gitu. Dengan kader lift. Bisa pakai overlay seperti ini. Jadi, mengikuti. Nanti detik berapa hilang. Tapi itu pasti akan capek gitu. Tidak otomatis. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Begitu. Mungkin perlu sedikit eksplorasi lagi. Tentu-tentu ini. Di sejauhnya mungkin menggunakan overall dulu ya mas. Jadi, overlay per text. Oh ya. Betul. Karena yang ada saat ini dari kader lift itu hanya kredit saja. Dari atas ke bawah. Seperti itu. Saat ini yang saya menemukan ya. Saya juga masih belajar. Ini beberapa efek yang saya sudah pelajari ya. Seperti ini. Seperti itu. Lalu kami katakan juga Bapak-Ibu yang belum mengisi presensi. Diapelkan mengisi presensi yang sudah tersedia di kolom chat. Bapak-Ibu silahkan. Juga ada pilihan. Apakah Bapak-Ibu ingin mengikuti perkuliahan atau materi tersebut dengan LDRU. Dengan ada kuis-kuis. Maka akan mendapatkan sertifikat yang berbeda dengan peserta melalui Zoom ini saja. Kemudian mungkin Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan lain. Bisa disampaikan melalui kolom chat. Atau raise hand. Bapak-Ibu ingin menyampaikan langsung kepada para pembicaraan. Karena waktu kita masih cukup banyak. Masih ada sekitar satu jam. Juga belum selesai untuk lain. Nanti masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Mungkin Mas Seiful bisa nambahkan lagi mengenai efek-efek yang lain. Kira-kira kepada itu. Mungkin biar Bapak-Ibu juga sedikit lebih terinspirasi untuk melakukan kreatifitas. Ini mungkin salah satu contohnya Bapak-Ibu. Ini sudah ada efeknya ya. Ini pakai efek. Namanya bahasa F. Ini kalau enggak salah. Dekannya F itu. Namanya saya lupa. Namanya apa ini. Ini RGB. RGB transform kalau tidak salah namanya. Bapak-Ibu bisa ada di sini. RGB. Bapak-Ibu di bawah. Transform. Ini audio. Sorry. Ini audio koresion. Dan efek. Nah ini RGB adjustment. Sorry. RGB adjustment. Ini nanti warnanya bisa berubah-ubah seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Misalnya Bapak-Ibu ingin membuat video yang di mata itu bikin ngantuk gitu ya. Cara contohnya. Jadi ini mungkin. Ini contohnya. Saya coba. Ada sejarah enggak. Tidak jalan ya. Ini pianonya berubah warna. Dia dari warna oranye, pink. Sekala macam. Bisa seperti ini. Jadi tadi ada beberapa efek yang dia tidak ada settingannya gitu. Kita tidak menyetting sendiri. Nah sudah dari sananya default. Nah ini ada salah satu. Saya mencontohkan namanya RGB adjustment. Dia akan merubah warna gitu. Warna dari videonya. Bapak-Ibu bisa menggunakan di bagian color. Ini kan ada color. Kemudian ada RGB adjustment. Bapak-Ibu tinggal tarik di sini. Nah ini mungkin saya hapus dulu kali ya. Ini Bapak-Ibu tinggal tarik saja ke videonya. Nah seperti ini. Nah ini ada settingannya nih Bapak-Ibu. Di sini kita bisa ganti. Jadi kan kalau mau buat tampilan itu ada ber-efek gitu. Ber-efek. Kita kan harus ada perubahan antara satu scene dengan scene lain atau satu frame. Satu frame dan frame yang lain. Nah ini saya akan mencontohkan misalnya. Jadi ini ada setting di sini. Ada setting atau efek atau kemasin stack. Ini Bapak-Ibu ini bisa disable efek atau dinyalakan efeknya. RGB-nya itu 500 berarti dia warnanya asli dari videonya. Ini kan warna videonya putih. Itu biasa. Nah di sini juga ada untuk keser keyframe berikutnya. Nah di sini ada perubahannya. Jadi Bapak-Ibu bisa men-setting perubahannya itu linear, discrete, atau smooth. Kalau linear itu nanti perubahannya dia akan urut gitu. Nah kalau discrete itu nanti dia akan otomatis diganti gitu. Warnanya misalnya warna sebelumnya merah, dia akan langsung otomatis jadi hijau. Atau habis hijau dan jadi kuning seperti itu. Nah kalau smooth, dia ada semacam kayak efek menghilang, lama-lama menghilang, berganti warna gitu. Nah mungkin saya akan mencontohkan salah satu-satu dari ininya ya. Misalnya seperti ini. Ini RGB. Kalau RGB warnanya kita ubah, ini jadi warnanya biru. Bapak-Ibu bisa setting, ini mungkin yang memahami warna ya maksudnya. Kalau RGB-nya 500, itu berarti warnanya, warna aslinya. Bapak-Ibu bisa berkreasi. Misalnya warnanya semakin, kalau red-nya itu hilang berarti kan semakin biru. Nah ini ada keyframe di awal. Nah Bapak-Ibu ingin menambahkan, di frame berikutnya itu warnanya menjadi, warna berbeda. Kita klik saja di sini. Ini Bapak-Ibu bisa menambahkan banyak sekali. Tergantung videonya berapa lama. Ini video ini kan sekitar 5 detik. Kemudian ini keyframe itu adalah di bagian mana dia berubah. Seperti itu. Misalnya saya klik keyframe ini, dia linear, warna saya ganti jadi 1000, jadi hijau. Saya klik lagi, warna green-nya saya gedekan, blue-nya saya hilangkan jadi oranye. Saya klik lagi, kemudian green-nya saya gedekan. Ini saya tuliskan, jadi hijau. Nah ini, misalnya warnanya semuanya full, nanti jadinya warna aslinya. Kemudian kalau ini kita hilangkan semua, warna jadi seperti ini, jadi kembali sama warnanya. Ini jadi kalau settingan ini, Bapak-Ibu bisa edit sendiri atau silahkan berkreasi lah seperti itu. Ini saya selesaikan, misalnya seperti ini, ini juga di sini, ini di sini misalnya, mulai dengan ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini terlihat ya, kalau Bapak-Ibu bisa melihat di bagian bawah sini, nanti kan terlihat ada gambar semacam grafik. Ini akan menunjukkan bahwa perubahan-perubahannya gitu. Saya perbesar mungkin. Nah, terlihat. Ini ada di sini. Kalau ini yang namanya linear seperti ini, jadi dia lurus gitu, lurus. Apa namanya, grafik itu lurus. Nah, kalau kita coba, kita run di awal. Tenang seperti ini. Ada perubahannya. Nah, dia akan berganti. Nah, seperti itu. Nah, itu Bapak-Ibu tinggal silahkan berkreasi. Misalnya mau bikin video yang ada pencahayaannya berubah, pencahayaannya berganti, itu bisa menggunakan fitur dari RGB adjustment. Seperti itu. Nah, nanti saya contohkan nanti kalau yang dia, ini kalau dia linear, dia gambar keyframenya itu adalah, set apa namanya, seperti, apa namanya itu ya, ketupat. Jadi, kalau apa seperti, seperti ketupat. Nah, kalau dia dibikin diskret, dia kotak. Saya ganti diskret semua. Nanti perubahannya, nanti Bapak-Ibu bisa melihat. Nah, saya run. Nah, jadi dia perubahannya itu drastis. Jadi, perubahannya tidak bergantinya itu tidak smooth. Tiba-tiba langsung berganti warnanya. Nah, kalau Bapak-Ibu di setting menjadi smooth. Kalau smooth, dia bentuknya lingkaran. Ini sama. Jadi, settingan seperti ini. Jadi, ada beberapa composition atau effect yang memiliki setting seperti ini. Nah, itu Bapak-Ibu bisa berkreasi di situ. Mungkin berbeda dengan yang dari cadentifnya itu sudah dikasih default. Tidak bisa diubah. Ini saya ubah jadi smooth. Silahkan Bapak-Ibu berkreasi warnanya. Sini saya asal saja warnanya. Ini saya ganti jadi smooth. Jadi, warnanya akan lebih smooth perubahannya seperti itu. Seperti itu. Ini juga ada settingan, ada action-nya. Ini bisa add constant, change gamma, atau multiply. Kalau yang umum saja saya pakenya change gamma saja. Juga pakai keep luna atau alpha control. Ini umum saja tidak perlu dirubah, tidak masalah. Seperti itu. Ini umumnya seperti ini. Ada option-nya. Jadi, kita bisa meng-copy option dari clipboard. Maksudnya, misalnya capek gitu ya. Bikin satu-satu gitu. Bapak-Ibu bisa ini di-click, di-copy, paste gitu. Seperti ini misalnya. Copy, lihat di sini. Tiga, import. Tidak import ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, dia akan meng-copy satu clip ini di suatu video yang lain. Seperti itu. Untuk Mas Haifu, mungkin tadi semua disampaikan untuk menyampaikan kromaki ya, Mas? Masa kromaki. Mungkin belum disampaikan untuk kromakinya. Oh, kromakinya. Oh, iya. Kalau kromakinya. Oke. Iya, kromakinya belum ya. Oh, iya kromakinya. Kayaknya di... Oh, ini dia. Mungkin kita coba cari video yang lain. Saya pakai bilir tonang. Kalau ini saya hapus saja. Ini dia. Tapi, kalau menghapus efek itu tinggal klik data tadi. Sudah diajarkan sama Mas Yogi ya. Ini kromaki basic. Tinggal data sini. Ini misalnya warna putih. Oh, ini saya belum ada contoh videonya ya. Contoh video yang pas. Pakai yang subscribe aja kali ya. Tidak panjang videonya. Sebentar. Tadi belum disampaikan ya. Sebentar-sebentar. Untuk menambahkan, apa namanya, timelinenya. Ini Bapak-Ibu bisa seperti ini. Bisa menambahkan di bawah dua misalnya. Video track. Nah, seperti ini. Jadi, untuk menambahkan. Ini kan hanya dua. Di vertikasi dua. Jadi, Bapak-Ibu misalnya ingin bekerja dengan banyak video. Bisa menambahkan frame apa namanya. Timelinenya seperti itu. Untuk audio juga sama. Nanti tinggal di klik kanan. Insert-nya. Seperti ini. Nanti sampai tiga di klik. Oke. Oke. Untuk chroma key. Kita coba pakai yang subscribe. Nah, video subscribe ini. Tinggal di. Oke. Ini. Oke. Oke. Misalnya contohnya. Kita kalau ingin tadi sudah sama. Kita tinggal tarik efeknya. Taruh di videonya yang kita tambahkan. Kroma basic-nya. Misalnya warna key-nya. Ini tinggal kita ganti dengan warna. Misalnya ini warna key bagaimana sih ya. Nah, ini. Ini tadi sudah di jatuhkan untuk cara kotong clip. Ini ada warna hijau. Ini misalnya warna hijau. Kita ingin ganti misalnya. Sebentar. Nah. Warna hijau kita ganti. Jadi misalnya ini warna hijau. Ini hijau. Ini hijau. Ini saya. Nah, dia menghilang. Jadi semua warna hijau di video itu nanti akan digantikan dengan hitam. Seperti itu. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa menempelkan video di belakangnya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bapak-Ibu punya video lain tambahan. Bapak-Ibu taruh di timeline yang lain. Di bawahnya. Nah, ini akan seperti ini. Jadi Bapak-Ibu kalau bisa lihat seperti ini. Ini agak lama ya videonya. Nah. Nah. Ini namanya chroma key basic. Jadi benar-benar basic. Jadi hanya kita pilih warna dari suatu video. Misalnya Bapak-Ibu pakai green screen. Tapi tampilannya masih green screen biasa. Kelihatan green screen di belakang. Yang hijau itu mau diganti dengan pemandangan apa atau video apa. Belakangnya. Itu bisa menunjukkan editingnya dengan chroma key di sini. Ini bisa. Ini bisa digeser. Jadi mungkin kalau yang sudah punya aplikasi atau video editing yang sudah langsung otomatis dia berubah background itu mungkin lebih bagus. Tapi kalau kita tidak punya, ya kita bisa lakukan editing seperti itu. Editingnya dengan menggunakan kadang live seperti ini. Jadi semua warna hijau akan menghilang. Kita bisa gantikan dengan video yang lain seperti itu. Ini mungkin sedikit noise ya. Ini kalau Bapak-Ibu menggunakan video yang Bapak-Ibu rekam. Kemudian di belakangnya itu sudah benar-benar hijau. Ini kan video editing. Ini editing video kayaknya ini aslinya. Sebentar, saya geser dulu. Saya matikan dulu chroma key-nya. Saya hapus dulu mungkin. Jadi ini mungkin hijaunya tidak terlalu hijau. Hijau-nya itu hijau muda sekali. Kalau hijau-nya tua misalnya itu lebih bagus. Nanti benar-benar bisa hilang seperti itu. Contohnya seperti itu. Ini juga bisa menggunakan chroma key-advanced color selection. Nah, kalau ini benar-benar berganti. Ini ada settingannya banyak. Lepas itu bisa berubah. Sebentar. Ini sudah dipelihkan. Ini semua warnanya berubah. Ini lebih-lebih smoot. Nah, ini berubah. Jadi semua warna hijau dia jadi seperti ini. Semua background hijaunya hilang. Diganti dengan tampilan gambar video di bawahnya. Ini juga sama. Jalan dari sini semua. Oke. Chroma key-nya tidak sampai sini kayaknya. Oh, ini tidak akan sampai sini. Nah, setelah ini. Ini settingannya bisa dirubah. Bapak-Ibu bisa dirubah. Ini bisa diatur sesudah mendikian. Sedemikian rupa. Bebas Bapak-Ibu. Tadi kembali lagi ke kreativitas Bapak-Ibu. Mau dirubah seperti apa. Ini ada each slope, fat, hard. Ini saya belum banyak eksplorasi untuk yang ini. Bisa di-invert. Nah, jadi hilang. Bapak-Ibu bisa mencoba banyak ininya. Karena otomatis berubah di bagian monitornya. Ini enaknya seperti itu. Jadi Bapak-Ibu edit di sini. Dia akan berubah di bagian project monitornya. Dia akan berubah di bagian project monitor. Seperti itu. Misalnya warna enjoy-nya ini mau ditingkatkan. Green-nya dihilangkan. Green-nya dihilang. Jangan dinaikin. Red-nya dihilangkan. Jadi seperti ini. Itu dikesarkan. Soften-nya dinaikkan. Jadi, apa namanya. Tembus pandang. Ini minat sekali settingannya Bapak-Ibu bisa atur. Seperti itu. Oke. Kira-kira ada ini enggak, Mas? Untuk memudah kita mengambil warna. Misalnya ada color pickernya enggak? Color pickernya. Ini ada tombolnya nih. Color picker on the screen. Ada ini. Ada-ada. Karena ini bisa milih. Ini bisa di hitam. Berarti di hitam. Ada color pickernya. Clutter tidak ya? Di video. Ini bisa memilih warnanya. Misalnya hanya warna oranye saja. Kita ganti gitu ya. Ini kok video ini? Ini video ini. Ini bisa dipilih warnanya. Ini bisa dipilih. Misalnya color pickernya warna merah, hijau. Ini bisa dipilih. hijau ada gambar ininya setiap ini sudah saya ubah ya jadi agak berantakan tampilan ini jenis yang semua ini juga bisa diatur seperti tadi untuk perubahannya mau linear di script atau smooth ini bisa dirubah each mode saya belum cobain semua ini mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung bisa bisa resen atau biar nanti bisa menandai kami agar video Bapak Ibu bisa di spotlight sehingga bisa berinteraksi langsung dengan para pembicara monggo kami berikan waktu kepada Bapak Ibu jika ingin memberikan pertanyaan mengenai aplikasi Genelive ini jadi ini merupakan salah satu aplikasi yang powerful dengan keunggulan dia free terus ringan juga karena paling 80 MB untuk satu aplikasi tersebut namun fitur-fitur yang ada sangat banyak jadi saya kira merupakan salah satu pilihan terbaik bagi Bapak Ibu yang ingin membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan video jadi mau Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan kembali setelah pertanyaan dari Ibu Zaro semisal untuk running text bagaimana ternyata mungkin perlu ada modifikasi dari Bapak Ibu bagaimana cara membuat running text atau mungkin ada add-on mungkin yang bisa ditambahkan kemudian ada menu chroma key juga yang sepertinya Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang kemarin mengikuti pembuatan video dengan handphone mungkin yang aplikasi kinemaster mungkin juga memanfaatkan chroma key tersebut sehingga mungkin disini juga ada pilihan Bapak Ibu menggunakan aplikasi komputer atau aplikasi key handphone mungkin yang sulit untuk menggunakan handphone misalnya lahir kecil bisa mungkin editingnya di komputer seperti itu atau mungkin yang tadinya mau santai editingnya editing santai mungkin pakai komputer apalah pakai HP atau perangkat smartphone bisa seperti itu kalau menggunakan kardalif ini Bapak Ibu bisa lebih banyak berkreasi mungkin karena banyak sekali itunya karena dari banyak sekali settingan ini Bapak Ibu bisa eksplorasi untuk setiap editing videonya juga sangat banyak sekali komposisinya sama efeknya seperti itu mungkin ini juga bisa di-wipe mungkin untuk mas Eiffel dan mas Yogi ada video hasil render yang sudah diproduksi sebesar bagaimana ada hasil rendernya jadi kita pengen lihat kira-kira jadi kompilasi dari mas-mas ini ketika membuat video seperti apa apakah ada yang dihasilkan mungkin bisa di-share kepada para peserta saya sih belum ada video khususnya untuk ini kalau saya jujur untuk banyak editing ini belum ada nanti mungkin saya taruh di untuk editing hasilnya seperti apa tadinya saya mau bikin video misalnya untuk semacam pembukaan gambar saya dengan mas Yogi kemudian kasih efek apa rotation atau segala macam cuma kayaknya belum sempat mungkin nanti bisa disampaikan di ini LDRU ya jadi Bapak Ibu nanti bisa akses itu loh di LDRU lebih lanjut di LDRU lebih lengkap mungkin lebih banyak nanti step by step kalau di sini mungkin kan ini istilahnya semacam apa ya Bapak Ibu mencicipi perkenalan perkenalan itu sebenarnya Bapak tahu loh saya mau kiri video pakai aplikasi apa seperti apa tampilannya apa saja efeknya nanti di LDRU itu akan lebih lengkap misalnya akan lebih lengkap oke seperti itu semoga Mas Yogi mungkin ada videonya bisa di share kepada para peserta kita pengen lihat kira-kira hasil output ketika menggunakan ke-deket itu bagaimana coba semoga Mas Yogi bentar ya sebenarnya sebenarnya ada sih cuman ya entah malu ya contoh aja ya ini contoh aja video berikut ini pengen tahu caranya biar komputer kamu nggak lemot cek video berikut ini buat kamu yang belum subscribe channel ini subscribe dulu ya disini bakal ada banyak tutorial buat kamu CBS oke mungkin volume video dikurangin dikit Mas nanti jadi Mas Yogi bisa lebih jelas saya ke ini oh ya nah kalau ini kan hanya video capture ya dari file explorer atau Windows E di keyboard ini tinggal kasih tulisan standar itu kamu ini begini bagian this PC ini sengisak bikin lalu klik kanan propertif contoh aja sih sebenarnya kalau kamu klik apply itu adalah catanya komputer kamu tidak akan lemah lagi untuk ya itu adalah paling yang cuman itu ya jadi ada dua video atau beberapa video tinggal dipotong gabungin terus kasih suara kasih back sound selesai biasanya seperti itu untuk standar video editing yang biasa ya kecuali kalau video editing yang apa namanya cinematic ya cinematic yang mau bikin video khusus gitu ya pakai 3D itu beda ya ya maksudnya kromakinya sudah disini saya saya coba kasih kromaki disini nah terima kasih telah menonton video di channel ini silahkan subscribe agar kamu disini kan sebenarnya juga hijau backgroundnya hijau ini saya taruh di bagian paling atas lalu dikasih kromaki jadi hilang backgroundnya tinggal taruh di bagian bawah sini terus kalau di keden live ini bisa insert video gak mas ada menu insert video gak misal di dalam video yang besar kita ada video kecil yang bisa dimasukkan kayak semisal kita gunakan kinemaster kemarin kinemaster kemarin ada video ini kan ada dua video video ini saya share screen nah ini kan ada video video soalnya seperti ini terus bagian atas bagian atas ini kan ada yang rumpuk ini misal kita mau bikin kecilnya bikin jadi lebih kecil di bagian yang atas ini kita klik disini kita klik lalu kita tambahkan efek transform transform nah ini efek transform nya tinggal ditambahkan saja bagian sini transform setelah itu size nya tinggal kita atur saja misal size nya kita kasih ukuran hanya 40 gitu ya katika 40 nanti akan lebih kecil seperti ini nah ini nanti tinggal diatur saja mau ditaruh di bagian mana itu itu kayaknya bisa setting on screen dari node-node yang titik-titik di merah itu bisa langsung setting size nya disitu enggak di on screen bisa 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 langsung bisa video tampilan wajah ini tampilan wajahnya terus disini nanti tampilan misal video capture dari dari komputer dari slide nah disini nanti dari bapak ibu sekalian tinggal taruh agak kecil disini jadi nanti bisa menjelaskan sekaligus langsung kelihatan video nya yang bersama dengan ini ya apa yang kemarin di versi lebih PC bapak ibu jadi versi PC jadi mungkin lebih lebih luas pandangannya lebih enak tapi memang memerlukan tempat khusus ya kita harus duduk gak bisa sambil tidur kemudian ada apa efek-efek lain yang kira-kira belum bisa di share yang belum di share yang kira-kira menarik dan bisa digunakan sebagai media pembelajaran sambil menunggu bapak ibu yang punya pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin untuk mas Yoki juga bisa nambahkan sesuatu misal efek apa gitu kalau untuk video editing yang sederhana itu sudah cukup yang penting kan kita bisa menggabungkan video memotong video transisi ya transisi mungkin ya tadi apa namanya menghilangkan background tadi terus mengatur ukuran video dari yang besar dari kecil saya kira kalau itu diterapkan di pembelajaran sudah sudah cukup baik daripada hanya sekedar apa ya hanya sekedar memberikan slide powerpoint di akan lebih baik mungkin ya seperti itu ini untuk mas tadi belum sempat disampaikan juga ya terakhir render saya coba spotlight mas iya kelupaan saya jadi misal kita sudah selesai membuat ini video kemudian apa namanya kita sudah selesai terus kita pengen render atau menghasilkan videonya kira-kira bagaimana akan dijelaskan mas saya oke saya sampai kelupaan untuk cara rendernya jadi ini enaknya menggunakan kader lift kita render itu bisa 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 bapak ibu punya satu video panjang yang ada ada sesi-sesinya saya ada sesi satu, sesi dua, sesi tiga tapi dalam satu video bapak ibu ingin ingin dipisah-pisah nah bapak ibu bisa melakukan seperti ini kita masuk ke menu render nah disini ada ada option ada full project berarti dalam satu semua itu di render berbarengan semua yang ada di timeline itu di render berbarengan tapi sini ada pilihan yang namanya selected zone selected zone itu berarti bapak ibu bisa memilih hanya bagian dari frame tertentu ke frame tertentu saja untuk di render seperti itu misalnya saya hanya mau render ini saya tambahkan opening kali ya selamat datang disini misalnya seperti ini nah ini misalnya seperti ini saya hanya mau render 9 detik pertama misalnya saya tinggal klik tekan i kemudian misalnya disini tekan i tekan i nah kemudian tekan o nah ini terlihat ya bapak ibu ada garis disini ini bisa digeser seperti ini misalnya saya hanya 10 detik saja misalnya saya geser 10 detik nah pakai mouse ya nah seperti ini nah bapak ibu tinggal render file disini bisa bisa setting bisa diparalel processing bisa more option banyak option disini misalnya ini encoder speednya mau diperbesar atau mau pakai misalnya mungkin ada komputer atau bapak ibu punya pc yang memang speknya bagus gitu ya tapi bisa tingkatkan threadnya lebih tinggi itu bisa lebih cepat seperti itu nah ini bapak ibu tinggal memilih untuk bagian formatnya disini ada jenerik jenerik HD for video for web atau mobile device jadi bapak ibu misalnya untuk mahasiswa mungkin ada yang mungkin paket itu atau internet itu sulit gitu ya sulit nah bisa video itu dirender lebih kecil misalnya itu bisa menggunakan webpm atau mp4 atau mpg atau gif dengan high quality misalnya saya mau render dengan bentuk mp4 biasanya umumnya yang istilahnya cross platform jadi kalau di youtube itu atau di ldru itu biasanya hanya menerima yang mp4 kalau gak salah mkv itu tidak mau kalau gak salah nah ini bisa menggunakan mp4 atau bapak ibu ingin bikin video yang sangat bagus gitu ya untuk presentasi dimana bisa memilih dengan menggunakan ultra high definition ini bisa 4k bisa pakai wpm atau mp4 h265 ini format ini ini yang paling bagus jadi file-nya dia kualitas paling bagus tapi file-nya lebih kecil seperti itu ini juga ada video with alpha ini bapak ibu tinggal memilih settingan yang mana yang sesuai dengan dapak ibu seperti itu kalau mas saya pake yang mana mas untuk penggiat pembelajaran kalau saya kalau saya mungkin akan memilih dengan mp4 dengan formatting format jadi ini ini gak kurang besar nah ini h264 atau AAC ini jadi kodex jadi h264 itu adalah kodex video dan AAC itu ada kodex audio saya pakenya dengan mp4 ini yang paling umum digunakan untuk rendering video seperti itu oke ini mungkin saya akan kasih lihat contohnya untuk rendering video yang hanya selected zone jadi hanya bagian yang bapak ibu pilih saja di bagian ini saya sudah bikin dari menggunakan tekan i dan tekan o jadi di awal itu saya geser kursornya di i kemudian saya geser dari kursornya di tekan o bisa ganti lagi o nya disini misalnya o nya disini misalnya nah seperti ini misalnya saya render file saya render file saya render file saya render ini nah ini tinggal kita tunggu ini cepat gak ya mudahan cepat ini masih waiting nah misalnya saya mau render lagi nih disini i nya saya render lagi disini oh ini i nah seperti ini jadi saya render lagi nih render file saya ganti namanya misalnya video 2 ini namanya bisa bapak ibu ganti sesuai dengan kebutuhan saya render file jadi 2 lihat hasilnya ya nah ini finish kita coba bisa buka gak ya berarti kalau pilihan yang paralel rendering tadi berarti kita bisa langsung beberapa file sekalian gitu ya betul sekali ini anaknya nah ini mungkin gak tahu saya belum pernah melihat atau mendengar apa namanya yang ini fitur ini di aplikasi yang lain karena kalau bapak ibu misalnya punya satu video yang sangat panjang dan ingin dibagi per bagian-bagian mungkin mau satu video itu untuk siapa satu video itu untuk siapa nah ini bisa menggunakan cara ini jadi satu video dari keyframe berapa ke keyframe berapa di render buat satu orang video dari berapa ke berapa di render satu orang jadi enak ini ini bapak ibu dan juga ya tadi kemudahan keunggulan juga bapak ibu masih bisa bekerja dengan ininya gitu dengan misalnya bikin video satu versi satu ini misalnya cukup baik gitu ya akhirnya saya render kemudian saya coba lagi edit-edit lagi gitu saya tambahkan banyak sekali apa namanya composition atau efek gitu ini lebih-lebih bagus ya render kedua lagi jadi bisa seperti itu jadi banyak videonya dalam satu kali editing ini yang yang awal jadi kalau bapak ibu kalau di bagian preview-nya terlihat terlambat itu dilakukan pemengaruh dengan yang disini yang hasil rendernya nah ini hanya ada hanya berurut hanya 6 detik nah ini video yang kedua ini hanya bagian yang belakangnya saja itu terlihat gak ya yang video saya oke ya ini yang pertama jadi tidak pengaruh kalau dia disini di monitornya itu terlihat laggy gitu ya atau jeket atau terputus-putus itu tidak bermasalah itu hanya preview saja nah ini juga video yang kedua seperti ini nah ini itu video yang kedua nah ini enaknya seperti itu tapi bisa berkreasi dengan banyak banyak video boleh dipotong atau Bapak-Ibu punya materi pembelajaran yang jadi satu gitu yang sangat besar ya potong-potong saja dengan rendering ini masing-masing itu jadi enak misalnya topik 1 topik 2 topik 3 ini bisa seperti itu nah seperti ini dan kalau misalnya Bapak-Ibu menggunakan yang ultra edge ultra definition yang UHD yang 4K itu pasti nanti lightingnya juga akan lebih lama ini karena saya file-nya kecil kemudian menggunakan MP4 render yang umum itu dipakai jadi dia cepat renderingnya seperti itu nanti mungkin Bapak-Ibu sudah selesai rendering itu tinggal bisa di-remove itu maksudnya dihapus atau di-clean up nanti hilang semua ini juga ada tombol share ini Bapak-Ibu mungkin ada yang mau kirim buat putut atau email bisa tapi mungkin sudah jarang seperti itu dan di-clean ini juga ada nambahin skrip ini tapi saya belum pernah mencoba mungkin nanti di-adiru nanti akan saya coba eksploitasi jadi di-adiru nanti akan lebih lengkap gitu istilahnya disini Bapak-Ibu mencicipi saja dulu ya syukur-syukur Bapak-Ibu menggunakan gitu ya mungkin ya tadi kata Mas Yogi bilang bahwa ini aplikasi gratis tidak ada watermarknya Bapak-Ibu jadi kalau Bapak-Ibu menggunakan aplikasi aplikasi yang berbayar dan ada watermarknya itu video Bapak-Ibu itu itu bisa diklaim bahwa itu punya yang provider dari aplikasinya seperti itu kalau Bapak-Ibu menggunakan kadang live ini video apapun Bapak-Ibu yang hasilkan itu bilik Bapak-Ibu bukan punya siapa-siapa seperti itu jadi istilahnya jadi istilahnya license-nya license-nya Bapak-Ibu aplikasinya aplikasinya dia berlisense JNU jadi itu bebas web-in gunakan Bapak-Ibu juga kalau misalnya mungkin punya kemampuan coding atau apa mungkin Bapak-Ibu juga bisa ikut ini karena ini aplikasi ini terus kadaluf ini terus terus developing sepertinya kalau saya lihat di website-nya ada timnya sendiri jadi mungkin versi berikut juga akan lebih baik saya kira sih seperti itu untuk ini bagian rendingnya rendingnya itu mudah sekali renderingnya menurut saya enak saya menemukan aplikasi kadaluf ini untuk meng-rendering video seperti itu kemudian juga kalau mungkin kalau komputernya mungkin kurang speknya mungkin kurang mungkin di video kuota videonya bisa dikecilkan misalnya pakai jenrik saja misalnya komputernya mungkin spek tapi ingin render file video dengan ultra hidden edition akan memakan waktu yang cukup lama seperti itu dan ini tadi katanya ada setting untuk mematikan langsung di setdown bagian mana ya kalau selesai tinggal lihat tinggal lihat saja ada setting di setdown ini ada di bagian apa gitu bisa tersebut ya mungkin itu bagian untuk rendering tadi saya sih gitu sih mas terima kasih mas saiful dan mas yogi kami masih menunggu Bapak Ibu jika ingin menyampaikan sesuatu pertanyaan ada yang mau bertanya ada yang ingin menambahkan apa atau ingin mengkritik ini kita baru pertama kali saya dengan mas yogi jadi membicara banyak yang nonton jadi mungkin kalau ada kesalahan atau apa kami minta maaf seperti itu mungkin Bapak Ibu yang sudah langsung mempraktekan bisa share kepada kami langsung saat ini mungkin bisa menyampaikan kepada para resumber juga bagaimana hasilnya silahkan kami persilahkan jadi mungkin dengan raise hand maka Bapak Ibu akan kami beri kesempatan untuk bisa share screen sehingga bisa menyampaikan atau mempresentasikan video yang Bapak Ibu buat langsung saat ini juga moga jika Bapak Ibu yang sudah sudah sembari mencoba praktik enggak apa-apa kita enggak melihat hasil enggak melihat hasil atau proses ini kita akan melihat apakah sejauh ini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kesempatan moga Bapak Ibu yang sudah praktik bisa raise hand mungkin atau Bapak Ibu yang ada pertanyaan kurang jelas bisa disampaikan langsung dengan raise hand sehingga akan kami spotlight video untuk berbicara langsung pada para narasumber moga Bapak Ibu bagaimana dengan Bu Zaro mungkin apakah sudah langsung praktik Zaro tidak mas baru install nih mungkin nanti ya Bu dari al-diri ya Bu bisa Bu Zaro ini sangat semangat sekali untuk mengikuti semua saya coba install pakai yang RAM 2GB berhasil sih ini lancar ya bu 2GB ya ya cuman downloadnya lama karena jaringan aja ada sedikit gambaran di sini bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan spek komputer yang lebih rendah pun misal 2GB untuk RAM-nya masih bisa digunakan aplikasi GDN Live ini untuk editing video ini bisa editing videonya juga banyak untuk audionya Bapak Ibu bisa mencoba ada fade in fade out gain mute normalize ini mungkin Bapak Ibu yang apa namanya pendengarannya mungkin bagus gitu ya saya saya sudah tidak bisa tingkatkan bass segala macam ini ada ada perubahan ada banyak sekali mungkin nanti saya akan coba satu-satu nanti ya saya taruh di adiru lengkap gitu jadi mungkin yang mau mengubah suara jadi nge-bass atau apa bisa dari situ ini ada efeknya dan saya kira ini semuanya berfungsi mungkin Bapak Ibu kalau yang menggunakan Windows mungkin menemukan apa namanya kesulitan karena emang ini kan aplikasinya aslinya di di develop untuk Linux untuk KD jadi nanti kalau menemukan sesuatu yang aneh saat di install di Windows nanti mungkin bisa bertanya atau nanti bisa ditaruh di mungkin saya kasih semacam kayak untuk bertanya untuk di ID ini mungkin ya nanti kalau ada apa-apa bisa bertanya di situ seperti itu oke Bapak Ibu semuanya mungkin memang demikian yang bisa para noras semula disampaikan ini merupakan penghujung dari acara ini jadi sampai saat ini Bapak Ibu mungkin sudah mulai mempraktekan materi tersebut jika Bapak Ibu ingin mengikuti lebih lanjut bisa join di LDU untuk tugasnya serta akan mendapatkan sertifikat yang berbeda dari peserta saat ini jadi sebagai penutup sedikit saya berikan kesimpulan bahwa aplikasi GDL ini merupakan aplikasi yang powerful namun membutuhkan source yang sedikit jadi Bapak Ibu dengan aspek komputer rendah masih bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat media pembelajaran berubah video serta di sini di GDL ini dari user interface nya juga tidak terlalu rumit masih banyak tombol namun sangat mudah bagi Bapak Ibu untuk pahami kemudian untuk video-video nambahkan video nambahkan audio juga mudah karena Bapak Ibu hanya memerlukan drag and drop saja kemudian untuk rendering juga pilihannya banyak serta ada efek-efek yang kira-kira sangat menarik dan dapat Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan kreativitas Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik demikian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu kesempatan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dapat join lagi pada pertemuan selanjutnya di hari Jumat ada materi lebih lanjut dan informasi tersebut akan disampaikan oleh Alpetiga M demikian terima kasih para narasumber Alpetiga M saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Tio Terima kasih